Yang saya hormati para Menteri, Pak Menteri Olahraga, Pak Menteri Sekretaris Negara, Yang saya hormati Ketua NPC, Pak Samim Malbun, Pak Ketua CDM, Pak Andi Herman, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya, seluruh atlet, para pelatih dan asisten pelatih yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan penghargaan, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara raih dalam ASEAN Paragim ke-11 di Kota Solo. Emas yang diraih 425 medali, bukan emas. Medali yang diraih adalah 425 medali, Medali 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu. Ini adalah sebuah angka yang, ini adalah sebuah angka yang, sebuah jumlah yang sangat banyak. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara-saudara sekalian, atas motivasi atas kerja keras, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, dan pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar Rp309 miliar. Nanti baginya seperti apa Pak Menpora. Seingat saya, yang emas Rp500 juta, jumlah yang tidak sedikit, Rp500 juta itu bukan jumlah sedikit loh untuk satu medali emas atas prestasi yang Bapak-Ibu dan Saudara-saudara berikan kepada negara. Ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya, menginspirasi kita semuanya bahwa kita bisa menjadi juara umum di ASEAN Paralimpik ke-11 di Kota So. Semoga nanti di ASEAN Paralimpik yang ke-12, ke-13 terus dan prestasi ini bisa kita pertahankan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan segalagi, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih.